halo 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 kembali lagi di channel eka tips resep kini akan selalu membahas tips-tips dan resep rumahan ya yang sangat membuat untuk kalian tapi sebelum itu kalian subscribe like dan tekan tombol lonceng atau merupakan informasi terkini dari channel ini ya hari ini saya akan membahas tentang hasil dan manfaat dari si buah kecil ini umbi-umbi yang kecil ini yaitu adalah bawang putih jadi bawang putih adalah umbi-umbian dengan nama latin alium satifu bawang putih ini ini bawang putih iya jelas dan warna putih masih termasuk dalam keluarga tanaman ama rilis ya jadi dalam satu siung bawang putih biasanya terdapat beberapa ya beberapa saat ya dari setiap per 100 gram bawang putih kira-kira mengandung 4 kalori 1 gram karbohidrat 0,2 gram bond protein 0,1 gram serat 0,1 miligram mangan sederet antioksidan seperti flavonoid oligosaccharida dan asam amino ya jadi berapa putih juga diperkaya oleh senyawa super aktif seperti alin alil profil sufahid dan dialil sulfida ya jadi ada beberapa manfaat lainnya ya yang ada dalam bawang putih jadi intinya bawang putih sangat bermanfaat ya langsung saja manfaat bawang putih ini jadi yang pertama adalah menurunkan kolesterol jadi bawang putih telah lama dianggap sebagai salah satu makanan terbaik untuk mencegah kolesterol tinggi sebuah penelitian terdahulu yang dimuat dalam jurnal postgrade mediken melaporkan makan sekitar 10 gram bawang putih mentah setiap hari berhasil mengandungkan kolesterol cukup deras dalam dua bulan jadi ini sangat bermanfaat untuk mengandungkan tekanan darah apa kolesterol yang ada dalam tubuh kalian manfaat kedua adalah mengendalikan tekanan darah ya jadi orang-orang yang yang terkena hipertensi juga bisa mengobatkan hasil dari bawang putih ini jika anda termasuk orang berisiko da atau sudah terdiagnosis hipertensi menjaga pulau makan adalah salah satu kunci agar tetap sehat nah dari sekian banyak makanan sehat yang ada bawang putih bisa jadi andalan anda ya potensi memanfaat bawang putih untuk menurunkan tekanan darah telah lama-lama dikenal sebanding dengan obat hipertensi generik jadi lagi-lagi mampat ini berasal dari kandungan alis ini hanya bisa diterima ketika siang berwarna putih mentah dikunyah tapi bisa juga dibakar ya untuk mencegah hipertensi pada seseorang manfaat ketiga adalah menyehatkan jantung jantung kabar baiknya bawang putih berpotensi untuk mencegah risiko penyakit jantung bawang putih telah dikenal sebagai pengobatan tambahan dalam menurunkan kolesterol dan tekanan darah yang ada yang pada akhirnya mengurangi risiko antirosklorosis uniknya manfaat yang paling konsisten ditunjukkan oleh ekstrak dari bawah putih yang dikeringkan jadi manfaatnya bisa dimenuh dapat untuk menyehatkan jantung apabila bawang putih ini memilih keringkan jadi merangkum sejumlah penelitian ekstrak aget garlic mengurangi penumpukan plak lunak ya plak lunak dan mencegah membutuhkan plak baru di arteri yang terhitung pada jantung jadi mempat keempat adalah menurutkan risiko kanker dan semua teman-teman itu pasti empatnya salah satunya adalah menurunkan risiko kanker jadi melansir dari nasional kanker research institute bukti penelitian sejauh ini menunjukkan kaitan antara konsumsi bawang putih dengan penurunan risiko beberapa jenis kanker termasuk kanker perut kanker perutnya dalam buang usus besar dan usus kecil kanker kerongkongan kanker pankreas kanker payudara dan kanker prostat bawang putih mentah tak kaya akan kandungan superaktif yang mencegah membutuhkan sel kanker dan menghambat penyebarannya dalam tubuh jadi tanaman kecil ini atau umbi-umbi yang kecil ini bisa menurunkan risiko kanker pada seseorang empat yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga kesehatan otak ternyata makan ya ini seharusnya makan entah ternyata makan bawang putih tidak cuma bermanfaat untuk kesehatan jantung tetapi juga otak jadi sebuah tim peneliti dari Universitas Missouri menemukan bahwa turunan dikervidrat dari dalam bawang putih yang dikenal sebagai full of melindungi sel-sel otak terhadap efek kekepenuaan dan penyakit Pro Arc lewak dilaporkan mengurangi kadar oksida nitrat yang diproduksi oleh sel migrulia di dalam otak selama melawan peradangan dan stres oksidatif ya jadi itu saja mempertari bawang memputi dan hasilnya jadi ini bisa kalian dapat ya di rumah karena ini adalah kebutuhan sehari-hari untuk memasak jadi selain dibutuhkan untuk memasak memanfaat gompet gompet juga sangat banyak dan sangat berhasil untuk tubuh kita itu saja bye-bye